Bupati Magetan Suprawoto belum mengizinkan pasar hewan dibuka lagi karena wabah PMK yang masih mengancam. Terkait usulan Dewan, ia mengaku harus berkoordinasi dengan sebuah pihak karena aturannya memang pasar hewan ditutup sementara. Permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Magetan agar pasar hewan kembali dibuka belum bisa terrealisasi. Pasalnya PMK masih pikir-pikir untuk mengaktifkan kembali pasar hewan yang sudah lama tutup karena wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, sesuai aturan pasar hewan memang harus ditutup sementara apalagi kasus penyebaran wabah PMK di Magetan cukup tinggi. Pihaknya perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak sebelum memutuskan pasar hewan dibuka lagi. Hingga sekarang pasar hewan sekawafatir Magetan masih ditutup sementara. Kita perlu dipertimbangkan karena kan petunjuknya begitu, tidak ada pemerintah daerah yang membuka. Nanti kita koordinasi ya semua karena memang ketentuannya seperti itu. Kita kan tidak boleh kemudian melanggar karena inilah cara satu melindungi. Dan kita juga dianjurkan dalam diskusi-diskusi itu. Kita mencoba dulu pakaian lain. Nanti belum bisa dibuka Pak Pak Pak? Belum, belum. Sementara ini lah ya, nanti kalau keputusan kemudian pemerintah mendekati korban nanti dibuka ya kita... Sesuai data terbaru dari disenakan Magetan, jumlah hewan ternak yang terpapar PMK sebanyak 2.282 ekor, yang sembuh sebanyak 1.009 ekor, dan 16 ekor mati. M. Ramzi, JDV Magetan Terima kasih. Adakah yang ternyata boleh dibuka? Terima kasih. Ketiga-tiga. Tidak di sini. Ketiga-tiga. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Terima kasih.